Intro Aduh ini ada kegiatan OM kak nih Syai ikut ya? Ngapain sih ikut ikut kaya gitu? Emangnya kamu gak kerja, kamu gak kuliah? Ini tugas gua tuh kuliah, kerja banyak banget! Sibuk banget gak sih? Sibuk banget gak sih? Sibuk banget gak sih temen-temen? Ini lagi pas hari, masih ada di sini hari libur Aktif-aktif punya kegiatan OM kak Ini nih yang namanya si paling sibuk, si paling kerja, si paling ngerjain tugas Tapi disuruh pelayanan doang aja susah banget loh Ini kalo Tuhan ngeliat nih Ampong Nih, lu kan udah aktif dimana-mana Mestinya juga aktif sebagai orang muda katolik Kayak sobat OMK disini nih Rame kan, kalah kan lu sama yang gak aktif Nah, kalo yang aktif-aktif kayak gini Kayaknya kita harus ketemu sama yang Hmm, ada salah satu paroki yang aktif banget nih OMK Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Tidak ada yang kita ngomongin paroki yang aktif nih OMKnya Gue udah bawain langsung dari Karawaci temen-temen Eh bukan gue yang membawa tapi kita yang dibawa Kita yang dibawa ke Karawaci Tepatnya di paroki Helena Berarti menurut Kenapa? Dibayar pake apa Kakak? Dibayar pake kata Dibayar pake kata Wah, ini aktif OMK bukan karena jomblo kan? Nah kita perkenalkan dulu nih paroki Helena, disini ada Tante Putu, cantik banget oh my god, juga ada Kak Tika. Kita perkenalkan nih dua bidadari cantik ini, ini pasti sobat OM kak kalo yang di episode-episode sebelumnya kan gua mulu kan mutanya. Sekarang kalian senang kan melihat cewek-cewek cantik disini, senang tuh ya padahal. Makin bahagia lu, awas aja lu. Piorinnya harus banyak sih. Nah halo Tante Putu dan juga Kak Tika, sobat OM kak dan juga ini. Wah mandi banget begini dol. Kita perkenalkan sambil menipedi ntar ya kita ya. Nah kita disini udah kedatangan ada Tante Putu dari DPH paroki Helena dan juga Kak Tika sebagai ketua si kepemudaan. Helena, aduh kok merinding ya gue ah. Lu kakak merinding depannya mereka. Kenapa harus merindin? DPH dan juga si kepemudaan, terus lu ngapain? Ya gue ya gitu-gitu aja. Kita ngobrol-ngobrol nih sama Tante Putu dan juga Kak Tika. Nah Tante Putu sebagai DPH paroki Helena dan juga Kak Tika sebagai ketua si kepemudaan paroki Helena. Melihat fenomena kayak temen saya ini, apakah banyak di paroki Helena? Ini yang kayak gini. Banyak banget sih. Banyak-banyak. Bagus. 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 Jangan-jangan gerejanya server lain lagi. Iya. Iya. Ini nih yang perlu dicek kodangnya nih. Gimana Tante? Dulu banyak. Tapi sekarang... Sekarang kayaknya... Udah berkurang ya? Iya udah berkurang. Sudah berkurang. Dulu sampai sekarang pasti masih ada gitu ya. Yang mungkin belum berkecimpung, belum sempat aktif juga di sini. Belum terpanggil. Belum terpanggil. Betul juga tuh kata Tante Putu. Ada pasti ada, tapi kita berusaha yang bisa kita dekati. Kita dekati. Kayaknya model-model gini juga banyak ya? Banyak. Ombak. Bertobok. Ini mengutip sedikit bahwa ampunilah Tuhan karena mereka tahu sekali apa yang mereka perbuat. Berbeda. Sedikit-sedikit dibedakan. Kalau Tante Putu sendiri, kalau boleh tahu nih Tante dulu aktif nggak sebagai OMK? Dulu. Mungkin karena saya baptis dewasa, jadi saya tidak sempat mengalami pengalaman itu. Jadi sekarang happy banget. Berasa kembali jadi orang muda. Orang muda. Orang mudanya juga muda banget ya sih. Tapi tujuannya teman-teman untuk aktif di OMK itu apa sih sebenarnya? Kok agak jadi berat ya? Tante. 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 Untuk bersuka cita gitu, buat kebahagiaan dan untuk apa ya, aduh kayaknya bahasanya berat deh, aktualisasi diri. Malu, 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 malu. Kolok. Kolok, bisa minta nomor rekon. Nah, kayaknya kita lempar ke temen-temen ini. Kenapa bisa? Bareng-bareng lho ya, kenapa bisa? Ini suka cita gak? Suka cita gak temen-temen di sini? Ada satu kayaknya gak ngomong suka cita deh. Harus suka cita, tujuannya aktualisasi diri. Nah, apakah dengan mengikuti kegiatan OMK ini, temen-temen tuh bisa terbantu juga gak sih? Buat menemukan jati diri mereka juga. Terus menemukan jodoh juga. Eh, siapa tau ya. Ada, 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 ada. Pokoknya ya, ketua sikep itu kalau sudah selesai pelayanannya biasanya menikah. Oh my god, printing ya Bu. Semuanya aktif-aktif lah, udah jadi DPH ya Bu? Iya. Udah jadi DPH kan belum nikah. Ya intinya sih ya, mereka harus menemukan apa yang mereka suka di sini. Jadi kalau orang pikir kegiatan di gereja itu baca kitab suci, terus ibadat, ya mungkin terlalu biasa. Nah kalau di sini tuh kita mencoba kalian sukanya apa sih? Ada yang suka teater, ada yang suka ngeband, ada yang suka nyanyi ya, ada yang suka main dulu tangkis doang sama Romo. Ada Romo nya tetap menangkap? Iya. Ada yang suka ngeband. 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 Jadi mereka boleh ngapain aja, kalau pastor paroki kami, pastor Lucas itu selalu berpesan mengakomodir. Ya memfasilitasi mereka punya minat apa. Dan kita juga sangat terbuka. Misalkan ada datang, kak mau acara ini dong, ya kita usahakan. Kayak gitu. Kak mau bentuknya kayak gini, ya kita usahakan. Kayak gitu. Jadi ya karena kan kalau umur-umur OMK kebanyakan umur-umur remaja gitu ya. Jadi ya mereka akan seneng ketika kegiatannya sesuai dengan minat mereka gitu kan. Jadinya kalau misalkan kita cuman menurut asiknya kita doang bukan sesuai dengan minat atau zamannya mereka, kan bisa aja mereka bosan. Terus jadi kayak, sekali datang kak, ya ga seru. Gak usah datang lagi deh gitu. Soalnya, iya. Soalnya kan yang penting ketika mereka ikut kegiatan walaupun baru sekali nih gitu. Gimana kita ngambil hati gak mereka sebenernya? Nah ini nih. Buat balik lagi. Nah ini nih. Jadi pertanyaan. Gimana sih caranya untuk menarik hati temen-temen OMK yang ada di paroki yang bahkan nih. Kayak dia nih. So-soan sibuk gini. 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 Kita sih ada caranya masing-masing gitu ya. Biasanya tuh bagi tugas sama pengurus seksi kepemudaannya kayak gitu. Nah biasanya cara paling jitu tuh pendekatan personal sebenernya. Gitu. Gitu. Untuk menarik hatinya. Jadi kalau misalkan mereka baru datang ya kita harus menyapa gitu. Kayak, halo kamu dari wilayah mana? Dari lingkungan mana? Atau di deket Santa Helena ini kan ada universitas juga. Ada kos-kosan. Jadi ada beberapa OMK juga yang rantau gitu. Contohnya ini. Dari mana dia? Dari Semarang. Dari Semarang. Dari Semarang. Tidak datang yang kita perlu menyapa. Sebenernya one on one itu. Walaupun. Oke acaranya udah kita buat sedemikian rupa ya. Meriah lah. MC-nya oke. Acaranya oke. Tapi kalau gak di deketin personal tuh jadi. Apa ya. Iya. Asing. Karena kan. Sebenernya perlu untuk penerimaan dulu. Kayak, oh aku diterima nih di sini. Jadi aku mau datang lagi. Gitu. Makanya kadang ya mungkin. Aku keliatan SKSD kali ya. Atau apa gitu. Kadang kayak. Siapa namanya? Kayak gitu. Kayak dari mana? Ada konsesifnya. Siapa namanya? Mungkin ada kali yang kayak gitu. Gak tau. Gituin. 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 Ingat. Mau jadi DPH. Oh iya. Mau jadi DPH. Harus tetap senyum ya. Harus nama. Mbak-mbak DPH. Nah. Tadi kan. Sudah. Caranya mendekati. Tapi kalau misalnya kayak tadi. Aku yang. Eh. Ini orang SKSD banget deh. Kenapa sih deketin gue? Itu gimana? Gituin. Kalau yang kayak gitu sih. Ya kita tetap mencoba dengan caranya kita. Tetap be kind lah. Kayak gitu. Nanti selanjutnya dia tetap. Kurang berkenan untuk bergabung. Ya gak apa-apa juga. Gitu. Maksudnya. Betul. Maksudnya kita juga gak ada paksaan kayak. Eh lo di paroke ini lo harus aktif ya di sini. Enggak. Gitu. Kayak. Kita kan juga harus. Ya menghargai. Maksudnya. Gak semua orang juga. Apa ya. Eh. Senang dan punya waktu untuk berkomunitas. Kayak gitu. Maksudnya kalau dipaksa-paksa kan juga. Gak suka cita. Gak suka cita. Gak suka cita. Gak suka cita. Ya. Jadi kami di DPH tuh selalu berbagi informasi nih. Ada kegiatan apa nih anak-anak. Jadi kita minta ke DPH yang lain. Tolong di share ke wilayah. Lingkungan. Dan kita juga ada grup pleno kan. Jadi kita selalu kasih tau ketua lingkungan. Kita masing-masing di lingkungan kita sendiri juga. Kita coba data nih. Ada berapa sih OMK di sini. Terus kita pendekatan. Jadi memang ada masing-masing nih. Di tiap wilayah ada personal yang memang bertugas untuk cari tau ada temennya gak di sini. Gitu. Keren loh ini. Dan semuanya aktif beneran jalanin. Ya ada mungkin beberapa wilayah yang tidak aktif tuh biasanya karena anak OMK nya mungkin kuliah di luar. Atau di Jakarta. Jadi mereka kesini kan agak jauh. Tapi yang intinya tuh dia harus ada temennya. Kalau gak ada temennya sendirian gitu kan kayak jomblo gitu. Masih ya. Masih ya kamu jangan jauh-jauh dari aku. Berarti gak kesendirian ya. Waaaaaah. Kaman jomblo. Kaman jomblo. Kaman jomblo. Kaman jomblo. Kaman jomblo. Aaaaah. Ya Besi kamu mesti ngajakin aku nya yang tulus gitu. Ya lah ya lah. Gak boleh galak dalam. Kenapa gue jadi ini ya begini begini ya. Nah tadi menarik banget dari Tante Putu juga mengatakan bahwa dari DPH sendiri itu mensupport penuh ya kegiatan dari temen-temen OMK ini. Berarti Tante Putu ini deket banget dong sama anakan OMK. Terutama kalau minta diisiin kulkasnya. Ya. Nanti kita spill isi kulkasnya ya. Kulkasnya kosong Tante. Oh jadi tinggal teriak doang. Tante. Tante. Kalau isi dompet bisa. Tante. 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 Pertamaϊ. Tante. Tante. Iba sed centimet port. Tante. 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 Aku aja manggil Tante Putu tuh sebenernya bunda, bunda, bunda. Aku manggil Tante Putu itu bunda, bun, bun, bun gitu. Jadi, terus kalo ada apa-apa kayak, mak gitu ya. Ya kayak ibu sendiri kayak gitu. Dan syukurnya kalo di paroki curug, romo-romonya mendukung, romo pendamping kepemudaan, romo fredai mendukung, terus romo paroki juga, terus dewan juga, Tante Putu kan yang sangat mendukung, dan dewan-dewan yang lainnya kan juga pasti kompak dan kayak apa ya, kita kan kalo bikin acara gak mungkin ke Tante Putu doang gitu. Tapi juga kayak ke seksi keamanan gereja, terus harus ke rumah tangga, terus misalkan dewan yang bagian persuratan kayak gitu, ya harus membangun hubungan baik juga dan puji Tuhannya akrab gitu. Jadi perlu pintar-pintarnya juga. itu memang semuanya ya. Gak bisa hanya mengharapkan, oh itu harus berkegiatan, harus ini, tapi kitanya gak dukung gitu. Kalo di sini? Dari Jakarta House gimana itu? Gak boleh disepil, tapi sudah mulai aktif. Aku mau jadi DPH ya? Iya, iya. Kalo DPH toh. Oh ya, DPH? Iya. Aku tuh gak ikut. Hahaha. Muka ini ya, sama ketua partai ya? Bukan disebut ya, jangan disebut. Hahaha. Aku tuh cantik loh. Kayak yang cukup. Tidak, gue gak ikut partai. Tadi ngomongin soal kegiatan nih, nah dari berbagai kegiatan yang ada di sikapnya Helena, apa sih beberapa mungkin bisa disebutkan satu atau dua kegiatan yang bisa dibilang kegiatan yang besar dan juga memang setiap tahun dilakukan? Hmm, oke. Kalo yang cukup besar dan rutin gitu ya, sudah beberapa tahun ini, itu adalah tablo gitu. Jadi, di masa yang kalo misalkan Jumat Agung kan pasti depannya ada tablo tuh gitu. Nah, itu beberapa tahun terakhir itu dipegang oleh OMK gitu, seksi kepemudaannya. Dan kenapa kita bilang besar? Karena ya selain itu hari besar ya Jumat Agung itu sendiri, melibatkannya banyak banget gitu. Gak cuman pemain, tapi ada panitia balik layar, terus ada krunya yang kayak properti, makeup, dan lain-lain. Nah, itu di total-total bisa sampai hampir 100 untuk all crew, all pemain, pokoknya semuanya tuh bisa hampir 100 yang terlibat gitu. Jadi, kenapa kita bilang besar? Karena itu. Dan selain itu, itu jangka panjang. Jadi, bukan yang kayak sekali datang, talk show 100 orang, selesai. Itu enggak. Tapi, kita berproses bahkan kemarin dari Desember gitu. Desember, Januari, Februari, Maret gitu. Jadi, kan panjang dan itu orang yang terlibat banyak gitu. Nah, itu yang kami sebut besar juga kayak gitu. Jadi, generasi. Jadi, setiap tahun ada rekrutmen baru, rekrutmen baru. Jadi, ini pelopornya kan, apa namanya, lidernya tuh OMK Sinergi Teater. Jadi, mereka suka berteater, ditunjukkan dalam bentuk ini. Gitu. Iya, beneran ada anak-anak teaternya di situ. Iya. Jadi, sekarang teater. Iya. Karena kita punya komunitas, ada OMK Sinergi Teater, ada OMK Sinergi Quire gitu. Itu digabungkan. Iya. Nah, itu digabungkan. Kemarin juga yang jadi korea pas Jumat Agung ya, juga OMK Sinergi Quire gitu. Jadi, skenario-nya, naskahnya itu disusun untuk semua kategori yang ini bisa berpartisipasi gitu. Bentar! Bentar! Sibuk! 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 Sibukkan! 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 Pakein dulu, nih teman-temannya! Sibukkan! Sibukkan! Sibuk! Sibukk! Pake happened! Kita juga ada EKM dan LKV Betul Apa itu EKM? Ekaristi kaum muda Gak ada ketauan Gak ada ketauan Iya ada Ekaristi kaum muda bisa setahun sekali atau setahun dua kali gitu Nah biasanya di EKM ini kita selalu ada temanya gitu Nah paling dekat untuk tahun ini itu 17-an Jadi hari kemerdekaan Betul Aku jadi penasaran disini tuh ada berapa orang sih? Kalo secara Bidu banyak 3000-an Oh my god Mantap banyak Banyak disini Sebelahan paroki kalian kan Paroki tetanggar ya Karena kan dari 13-35 Tapi kan kalo untuk di OMK mungkin Mungkin yang 13-16 itu mungkin belum berani ya Masih obir kan Nah kalo yang aktif sekali 200-an Keren sih Hampir 5%-nya ya Keren-keren Minimal 150 orang lah Wah itu udah keren Keren Kalo udah yang bagus-bagus kayak gini Mungkin sedikit Satu pertanyaan lagi Apa sih tantangannya Dari DPH Dan juga dari Sikep nih Tantangannya paling berat Tadi kan bagus-bagus nih kita liatnya Tantangannya gimana sih yang dihadapin Mulai dari mana Mulai dari mana nih Yang paling berat aja deh kak yang diinget Aduh banyak Jangan nangis Jangan nangis Mungkin sebenernya yang paling berat Dijulitin Sebenernya ini sih Kalo dijulitin udah kebal Udah biasa Kalo dijulitin udah kebal Kayak ya udah terserah gitu ya Cuman kalo Tantangannya adalah gimana caranya Kita bisa buat kegiatan yang sustain gitu Maksudnya keberlanjutan Karena biasanya tuh jadinya mikirnya adalah Oh yaudah bikin acara Yang penting peserta datang banyak Tapi nextnya apa gitu loh Nah justru kita harus memikirkan Setiap acara gimana caranya Dia datang lagi di acara selanjutnya Gimana caranya dari acara ini Bisa membawa sesuatu Entah di tahun depan, di bulan depan Tiga bulan kedepan gitu Jadi gak hanya fokus Saat ini disini Tapi gimana Kedepannya kayak gitu Visioner sekali Nah Tadi kan tantangan yang dihadapin Nah sekarang kita pengen denger nih Harapan dari Romo pendampingnya sendiri Ini pengaruh romonya tuh kayaknya pengaruh gitu ya Betul Yang mana yang mana yang mana ya Tolong tunjukin temen-temen yang mana romonya Temennya lagi dandar ya Romonya yang mana temen-temen Halo 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 Romonya Romo biru sekali Sudah simply Sudah siap membirukan dunia Hahaha Tok Kok Membirukan Dunia Biru kan sih Wuluh Loh gapapa, masuk berenu Ani Aduh Coba Minka Minka Coba Minka Minka di Helena yang udah begitu aktif ya kan, udah jadi ujul, apa tadi? Umadulit. Gak bercanda ya guys, karena temen-temen sobat OMK di sini dan juga seluruh di paroki Helena ini begitu aktif. Bahkan aku sendiri yang di paroki lain itu juga melihat kayaknya seru nih ya. Iya di sini seru banget dan hangat banget sih. Bagaimana Romo? Yang pertama saya bangga kepada mereka dari jumlah 3.600 orang muda katolik di paroki ini, mereka sudah masuk ke lini-lini kategorial. Artinya dari PAPS, kemudian kategorial yang lain, ya Antioquia, ya Legio dan sebagainya, sampai SKK dan Komsos itu juga OMK. Saya kira ini suatu kebanggaan bahwa orang muda sudah berkecimbung di setiap pelayanan kategorial gereja di paroki ini khususnya. Tentunya selain kebanggaan saya melihat ada banyak pertumbuhan, talenta, ya. Ada banyak sesuatu yang perlu kita apresiasi ya, sungguh luar biasa bagi mereka yang padanya mereka nanti akhirnya menggantikan para orang tua nanti. Jadi OMK ini adalah generasi penerus gereja. Dan mereka sudah bermikirkan sejak dini bagaimana harus menggantikan bukutu nanti, harus bagaimana menggantikan DPH yang lain dan sebagainya, mereka sudah siap dalam hal itu. Nah itu kebanggaan pertama. Jadi kalau tadi mungkin baru sedikit yang membicarakan soal apa yang sudah mereka lakukan, saya baru datang setahun ini, saya sudah melihat ada banyak yang sudah mereka lakukan. termasuk mereka menjadi panitia PNPP tahun lalu, saya merasakan mereka sungguh luar biasa. Jadi panitia PNPP itu dari Agustus, awal Agustus sampai Oktober, mereka membuat bagaimana sedemikian rupa acara itu menarik untuk Pesta Nama Paroki. Mereka bagus. Dari situ saja, dari situ saja saya melihat, oh ini luar biasa. Artinya bahwa saya baru datang Agustus, melihat bertemu mereka, itu adalah suatu kebanggaan yang perlu diapresiasi, perlu didukung, perlu untuk bisa bersama dengan mereka sehingga mereka dapat semakin banyak, semakin banyak. 3.600 itu banyak ya, tapi saya ingin bisa lebih dari itu. Kami jumlah umat itu menaik dari 9.000 sampai 11.000an sekarang. Nah memang 11.000 itu semua nggak, ada yang belum dibaptis. Ya kalau dibaptis itu hampir 10.000 yang baru dibaptis ya. Tapi pada umumnya saya melihat ada perkembangan di sana ketika akhirnya saya melihat ada orang muda yang lain, gereja lain tertarik menjadi Katolik, itu sungguh luar biasa. Di paroki ini, di paroki ini ada banyak. Orang muda dari gereja lain dibaptis secara Katolik di paroki ini. Sudah. Itu situasinya saya kira bahwa memang apa yang sudah mereka lakukan perlu didukung, perlu diapresiasi, dan harapannya ke depan mereka lah yang akan menggantikan penerus-penerus gereja ya. Sehingga penerus gereja itu bukan orang itu aja, bukan orang tua itu aja, tapi ada orang muda yang tumbuh dan berkembang menjadi pengganti penerus gereja kawan. Amin. 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 Kelihatan banget ya sobat OMK cinta banget sama Romonya nih. Wah terimakasih banyak nih, kita sudah sampai di penghujung aja. Carang. Nanti abis ini aku mau ikut OMK. Amin. Baru bentar aja pendekatan personalnya udah. Ini yang namanya pendekatan personal. Berhasil ya, langsung. Berhasil. Cinta. Oh udah masuk. Mau masuk nih. Oh masuk. Jadi sobat OMK jangan lupa datang ke sini nih juga nih. Ya. OMK Hello. Helena tuh dimana sih AIDS? Kami ada di Lipo Karawaci di Taman Permata. Jadi kalau ke arah Lipo Karawaci cari rumah sakit Siloam tinggal lurus sedikit saja dan sudah bisa menemukan gereja Santa Helena. Ya tadi pas datang juga sambutannya ramah banget. Dari depan sampai parkir. Itu parkir aja kita dicariin. Iya sampai kita tuh udah senyap. Aku disambut dari pintu depan malah kan. Iya. Bentar. Bentar dulu pintu depan mana? Pintu depan rumah sakit Siloam apa itu? Salah masuk ntar. Luar biasa nih sambutannya. Oke. Pendekatannya. Oke. Makanannya. Makanannya. Oke. Aku tadi udah kenyang banget tadi. Nanti kita up di Instagramnya hidupkatolik ya. Oke. Terima kasih banyak loh. Ini buat sobat OM. Tolong satu orang dikalikan sepuluh nih. Tolong. Ini baru satu persennya? Satu persennya doang loh sobat OM kak. Wah jadi bener-bener tertarik nih. Apa gua bisa disini ya? Eh kak dateng aja tanggal 17 Agustus. Kita ada eklaristi kaum muda dan lomba 17an. Wow. Jam berapa? Misalnya mulai jam 5 sore. Jam 5 sore? Iya. Oke dateng. Dateng semua ya. Dateng ya. Terima kasih banyak Romo. Sayang banget waktunya sih. Nah makanya waktunya lebih banyak ya. Lu yang masuk kesukur. Biar banyak waktunya. Karena kita sudah dikejar jadwal. Tidak sih. Tidak sih. Kebenarnya jadwal kita tuh adalah makan disana. Betul. Kita udah gak sabar untuk makan. Banyak makan. Banyak makan makanan disini ya. Oke kalau gitu. Kita tutup di podcast OMK. Om Balan, Buda, Katolik, Masih, Makan! Tidak! 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 Terima kasih.